Halo brother brother fighter, bener-bener kalian selalu sehat semua ini adalah jadwal underground fight Indonesia 4 Maret 2022 part 2 setelah video part pertama yang sebelumnya 3 pertarungan dan kali ini ada 5 pertarungan jadi total pertarungan di 4 Maret 2022 yaitu ada 8 pertarungan pertarungan apa saja? ikutin video ini like dulu sebelumnya brother brother fighter kita lihat disini ada Aryo Budi Bahari, The Hidden Tiger memiliki umur 27 tahun dari Camp Strongfit melawan Stuart Yao dijuluki White Demon memiliki umur 17 tahun bayangkan ini bedanya 10 tahun ini umur 27 melawan umur 17 tahun sungguh berani Stuart untuk melawan Aryo dari Camp Jakarta sepertinya ini independen nih gak ada camp nih dari Jakarta atau memang campnya namanya Jakarta luar biasa ini pertandingan dari Baku Hantam Ampro feederweight 2 menit untuk 3 round nah Baku Hantam Ampro ini yaitu Amateur jadi Amateur Profesional jadi pertandingan hanya 2 menit untuk tiap ronde dengan rondenya sebanyak 3 nah Baku Hantam yaitu pukulan maupun tendangan tapi non-elbow oke jadi ini adalah pertarungan yang luar biasa nih pertarung-pertarung muda ini yang ditunggu-tunggu untuk menjajaki pengalaman-pengalaman dalam bertarung oke kita next ke pertarungan selanjutnya pertarungan selanjutnya ada Benedikto Aitens umurnya 33 tahun dari Indo-Barian Warriors dan melawan Aldi Putra Pertama yang dijuluki Derinos memiliki berat yang sama 65.8 umur 30 tahun bedanya 3 tahun ini berasal dari bela diri tanpa nama CLG apa nih Cilegon kali ya yaitu Underground Rules Ampro wah ini luar biasa nih Underground nih kalau Underground Rules dia seperti MMA tetapi tanpa kuncian jadi fokus ke Ground and Pan atau fokus ke KO lawannya oke TKO lawannya 3 menit 3 round dengan kelas Feederweight oke ini luar biasa nih patut ditonton ini Underground Rules partai selanjutnya ada Wawan Ebol melawan Berzuang Zeboa atau disebut Tonggo julukannya memiliki umur 24 tahun Wawan dan Berzuang Zeboa 23 tahun bedanya 1 tahun yang satu lagi Wawan Ebol dari kem Anti Katak Bisir seru juga nih dan Berzuang Berjuang Zeboa berasal dari kem Nelson Nainggolan Gym atau NNG ini dibaku pukul Ampro flyweight 2 menit kali 3 round jadi baku pukul itu seperti boxing tapi ada dirty boxing itu kalau clinch bisa mukul nah ini adalah pertarungan-pertarungan yang akan terjadi di Underground Fight terakhir adalah oh masih ada lagi Johannes Septianus The Black Horse melawan Irman Tepon atau Haiswa ini memiliki Johannes memiliki umur 21 tahun Irman memiliki umur 28 tahun Johannes berasal dari Beat Up Training Camp Jakarta di Irman dari RA Training Camp X Sula Fighter ini luar biasa sekali nih Johannes di sudut merah dan Irman di sudut biru nanti akan bertanding baku hantam dengan waktu 2 menit kali 3 round dan yang terakhir ada pertarungan baku pukul Ampro lightweight 2 menit kali 3 round ada Stewart Gili Topa disebut Satya Elang Sakti memiliki umur 22 tahun berasal dari Black Jaguar Academy melawan Leonard memiliki berat yang sama 70.3 di kelas lightweight memiliki umur 18 tahun ini mudah sekali nih kedua-duanya ini berasal dari Jakarta Combat Sport dan kedua-duanya akan bertarung di Underground Fight pada tanggal 4 Maret 2022 oke itu adalah 5 jadwal yang telah kita infokan di Underground Fight Indonesia 4 Maret ini adalah jadwal part 2 part pertama ada 3 pertandingan jadi jangan lewatkan pertandingan ini jangan ketinggalan tonton terus bagi kalian dari Jakarta atau daerah-daerah Pantai The Kapuk atau daerah-daerah dekat-dekat airport atau daerah-daerah di Jakarta kalian kalian boleh pergi menonton di Falcon Sportbar atau kalian bisa melihat di New Terminal CGK atau CGK atau di IG-nya Underground Fight Indonesia jangan lewatkan jangan lupa follow IG-nya Underground Fight Indonesia dan juga dukung terus petarung-petarung Indonesia dukung terus pertandingan-pertandingan yang seru di Indonesia saya pamit salam olahraga teman-tang-tang-tang-tang-tang selamat datang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang terima kasih